Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya semuanya semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dan terima kasih karena kalian sudah klik video ini dan tetap dukung channelnya mas culun dengan cara like, komen, dan subscribe terima kasih nah, di video kali ini mas culun bakalan berbagi informasi bagaimana cara memperbanyak tanaman bougainville atau bunga kertas tanaman bougainville ataupun bunga kertas memiliki bunga yang bermacam-macam warnanya ada yang berwarna orang warna merah warna ungu putih ataupun kuning sehingga tanaman bougainville ataupun bunga kertas ini sering dijadikan sebagai koleksi tanaman hias karena memiliki begitu banyak macam jenis warna bunganya dan tidak mengenal musim waktu berbunganya waktu berbunganya nah, kali ini mas culun bakalan berbagi bagaimana memperbanyak tanaman bougainville dengan cara stek batang selamat menyaksikan cara memperbanyak tanaman bougainville bisa dilakukan dengan dua cara yang pertama yaitu dengan cara stek batang dan yang kedua itu bisa dilakukan dengan cara cangkok cara cangkok yaitu dilakukan dengan cara mengupas bagian batang kira-kira panjang sekitar 10 cm yang kemudian dikasih tanah dan diikat dengan kain ataupun dengan sabut gelapa dan cara memperbanyak tanaman bougainville ini langkah baiknya dilakukan dengan cara stek batang karena tidak beresiko dan hasilnya 90% pasti jadi pilih batang yang sudah agak tua kemudian dipotong sekitar 10 cm kemudian ditancapkan dan kira-kira sekitar 2 hingga 3 bulan akan mulai tumbuh semidaun dan tandanya itu sudah mulai hidup dan media tanamnya bisa menggunakan tanah saja ataupun bisa menggunakan tanah dengan pasir tapi pasirnya hanya seperempat dari tanah itu untuk penyiraman pada tanaman bougainville ini dilakukan 2 hari sekali ataupun kira-kira tanah itu sudah kelihatan kering itu baru disiram jadi sangat mudahkan cara memperbanyak tanaman bougainville dengan cara stek batang dan semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video-video mas culun yang bakalan kasih tip bagaimana cara perawatan dan memperbanyak tanaman hias semoga bermanfaat dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati